Senin pagi bertempat di halaman kantor Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi M. Dianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Adapun tema Hari Kesaktian Pancasila 2018 adalah Pancasila sebagai landasan kerja mencapai prestasi bangsa. Dalam upacara ini, Sekda Muhammad Dianto mengingatkan masyarakat soal sejarah kelam pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. Dirinya meminta masyarakat untuk berpegang teguh dengan Pancasila. Jangan biarkan ideologi lainnya bertentangan dengan Pancasila masuk. Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan pemerintah terus berupaya mengajak masyarakat untuk memahami falsafah bangsa Indonesia dan ideologi Pancasila yang saat ini mulai dirong-rong, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu masyarakat harus tersuas pada dan tetap berpegang pada ideologi Pancasila. Lebih lanjut, Sekda Muhammad Dianto menekankan kepada generasi muda untuk dapat menonton film gerakan 30 SPKI. Film ini dibuat pemerintah karena untuk mengenalkan kepada masyarakat betapa kejamnya gerakan Partai Komunis Indonesia yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Bangsa Indonesia untuk memperjuangkan dan mempertahankan Pancasila baik rong-rongan dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan inilah yang menjadi pedoman kita bagaimana kita mempertahankan dan memperjuangkan negara ini. Jadi kita sama-sama mempertahankan dan mempertahankan negara ini dari rong-rongan organisasi manapun.